Kemudian mengenai manajemen resiko. Dalam manajemen resiko, resiko dalam proyek diidentifikasi, dihitung, diukur, dan dimitigasi. Berikut adalah proses manajemen resiko. Diawali dengan identifikasi resiko oleh risk orginator, lalu memasukkannya ke formulir resiko. Selanjutnya, manajemen proyek akan mereview formulir resiko dan menentukan apakah resikonya valid atau tidak. Jika tidak, maka risk orginator harus mengidentifikasi resiko kembali. Dan jika resikonya valid, maka manajemen proyek akan mengupload register resiko. Selanjutnya, proyek review group akan mereview register resiko dan menentukan apakah resiko termitigasi. Jika iya, maka resiko ditutup dan update register. Apabila jika resiko tidak termitigasi, maka proyek review group akan menentukan apakah diperlukan adanya perubahan. Jika diperlukan adanya perubahan, maka proyek review group melakukan permintaan perubahan dan melanjutkan aksi yang ditetapkan untuk memitigasi resiko. Setelah aksi dilakukan untuk memitigasi resiko, proyek review group akan mereview kembali register resiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!